Intro Piala Menpora 2021 telah merampungkan seluruh laga penyisian grup pada 7 April kemarin Sebanyak 8 klub sudah memastikan diri lolos ke babak perempuat final Babak penyisian grup Piala Menpora 2021 berlangsung sengit dan penuh kejutan Sebanyak 79 gol tercipta dalam 2 laga yang dimainkan periode 21 Maret hingga 7 April 2021 Hal ini membuktikan persaingan ketat yang terjadi dihadapi masing-masing klub beserta Piala Menpora Berikut kelas main terakhir 4 grup di Piala Menpora 2021 Berikut 8 klub yang masih melaju di babak 8 besar Piala Menpora 2021 Ada PSS Semarang, Barito Putra, Persija Jakarta, PSM Makassar, PSS Sleman, Persebaya Surabaya, Persibandung, dan Bali United Mereka akan melanjutkan perjuangan pada babak 8 besar Tim yang mampu lolos dari babak penyisian grup mayoritas memiliki nama besar Ada pun tim yang layak mendapatkan underdog adalah Barito Putra yang secara mengejutkan mampu bertahan di Piala Menpora Pertandingan babak 8 besar Piala Menpora 2021 digelar dengan sistem gugur Artinya, tim yang menelan kekalahan akan langsung tersingkir, sedangkan yang meraih kemenangan bakal melaju ke semifinal Sementara itu, 3 stadion dipastikan menjadi venue digelarnya babak perempat final Piala Menpora 2021 Ketiga stadion tersebut adalah Stadion Kanjuruhan Malang, Stadion Maghubu Harjo Sleman, dan Stadion Sejala Harupat Bandung Terima kasih telah menonton!